Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang istri memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu, para istri perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa istri kepada suami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu apa saja dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Yang pertama, tidak taat kepada suami. Istri yang taat kepada suami dengan catatan selama suami membimbing sesuai dengan ajaran Islam. Insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istri. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad Yang kedua, menuntut kesempurnaan Sudah kita pahami bersama bahwa di dunia ini hanya sementara dan tidak ada yang sempurna. Begitu pula, jika seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itulah akan mendapatkan peringatan dari Allah SWT. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis artinya, Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, Apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, Tidak, Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, Kemudian suatu saat melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, Niskaya ia akan berkata, Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Yang keempat, Tidak suka kepada keluarga suami. Apabila seorang istri berupaya menjauhkan suami dari keluarganya, Atau tidak suka kepada keluarga suami, Maka seorang istri sudah berdosa kepada suaminya. Yang kelima, Mengungkit-ngungkit kebaikan istri pada suami. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis artinya, Ada tiga kelompok manusia, Dimana Allah tidak akan berbicara, Dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat, Dan tidak mensucikan mereka, Dan untuk mereka azab yang pedih. Sahabat bertanya, Siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Orang yang menjulurkan sarungnya ke bawah mata kaki, Orang yang suka mengungkit kebaikannya, Dan orang yang bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, Cemburu yang berlebihan. Rasa cemburu yang benar seorang istri pada suaminya, Menurut syariah Islam adalah pada saat suami melakukan kemaksiatan, Seperti berzina, Mensulimi istri, Dan mengurangi hak-hak istri. Yang ketujuh, Kurang bisa menjaga perasaan suami. Dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda, Yang artinya, Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, Maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, Sebab ia hanya berkumpul sementara denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, Kurang bisa menjaga penampilan. Dari An-Nas radiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, Yang artinya, Sebaik-baiknya istri kamu, Ialah yang menjaga diri. Lagi pandai membangkitkan syahwat, Yaitu keras menjaga kehormatannya. Pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dai Lemi. Keluar rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami, Jika suami tidak melarang untuk keluar rumah untuk membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, Hal ini tidak termasuk berdosa pada suami. Akan tetapi jika suami berpesan pada istri untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, Seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Pernah ada suatu kisah pada zaman Rasulullah, Seorang suami yang bermusyafir dan berpesan kepada istrinya, Agar tidak keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Kemudian bapak istrinya itu tinggal di tingkat bawah, Sedang mengalami jatuh sakit, Lalu si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah, Agar memberi izin kepadanya untuk menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Kemudian Rasulullah berkata, Taatilah suamimu. Sampai pada suatu saat sang ayah wafat, Si istri lalu mengutus seseorang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, Taatilah suamimu. Maka jenazah bapaknya dimakamkan. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang kepada si istri untuk memberitahukan, Bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosa bapaknya, Lantaran ketaatannya kepada suami. Sahabat beriman, Meski begitu anjuran mentaati larangan untuk tidak keluar rumah bagi istri, Hendaknya tidak diterapkan secara kaku, Yang mengesankan bahwa ajaran Islam mengekang kebebasan wanita. Tidaklah seperti itu. Dan bagi suami juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya, Apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila masih ada kesalahan, Karena itu murni kelalaian dari kami. Dan sungguh kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.